Intro Orang tuaku, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus Shalom, selamat pagi untuk kita semua Kita mengucap syukur kepada Allah Teritunggal yang berotoritas atas segala kehidupan kita Yang mana juga masih melayakkan kita untuk menerima kasihnya Sehingga kita masih dilayakkan menerima anugerah nafas kehidupan di pagi ini Melendasi seluruh rangkaian kehidupan yang masih Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita pada hari ini Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan Mari kita siapkan bacaan kita dari ulangan 9, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini Dari ulangan 9, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6 Jika kita sudah menemukan bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama Mari kita minta tuntunan roh kudus kita berdoa Ya Allah ya Tuhan kami, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan boleh nyatakan terjadi dalam kehidupan kami Terima kasih bahwa Tuhan masih mengizinkan kami menikmati hari baru karunia Tuhan Kami sungguh percaya Tuhan bahwa pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Itu karena penyertaan Tuhan bagi kami Terima kasih Tuhan melendasi seluruh aktivitas kami hari ini Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan Dan karena itu Tuhan berkati kami, merapi kami dengan kuasa roh kudus Tuhan Berlah firman Tuhan yang disampaikan hari ini boleh kami mengerti dengan baik Kami boleh memahami maksud Tuhan di balik firman Tuhan yang akan disampaikan Sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi bagian kami Boleh menjadi pedoman kami dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini Ya Tuhan, berfirmanlah kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Ulangan 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 Oleh lembaga Alkitab Indonesia diberi perikop Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya Firman Tuhan Dengarlah hai orang Israel Engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini Untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu Yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit Suatu bangsa yang besar dan tinggi Orang enak Yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata Siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak Maka ketahuilah pada hari ini Bahwa Tuhan Alamu Dia lah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera Seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Janganlah engkau berkata dalam hatimu Apabila Tuhan Alamu telah mengusir mereka dari hadapanmu Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Alamu menghalau mereka dari hadapanmu Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu Yakni Abraham, Isaac, dan Yaakub Jadi ketahuilah Bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Alamu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tunggu Demikianlah firman Tuhan Dari bacaan kita hari ini Diberikan satu tema oleh Renungan Harian Toraya Karena Tuhan Simatari Belan Napuang Orangtuaku saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Keberhasilan seseorang dalam dunia dapat dicapai dalam berbagai hal Misalnya jabatan dalam pekerjaan dan lain sebagainya Nah kecenderungan yang terjadi ketika seseorang mencapai suatu keberhasilan adalah timbulnya rasa bahagia Saya yakin bahwa setiap orang pasti akan merasa bahagia ketika ia mencapai suatu keberhasilan Lalu pertanyaannya orangtuaku saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Pada titik pencapaian itu kepada pihak manakah rasa syukur dan terima kasih kita tunjukkan Ada orang yang berfokus pada kebanggaan diri sendiri Terkadang orang merasa dia mendapatkan segala sesuatu karena kekuatannya sendiri tanpa bantuan orang lain Bahkan mereka tidak menyadari bahwa itu semua mereka dapat karena pertolongan Tuhan Keberhasilan yang dicapai semuanya karena pertolongan Tuhan Ada juga orang yang ketika berhasil ia berterima kasih kepada orang yang mendukungnya dalam pencapaian itu Itu semua didasarkan atas kesadaran bahwa dibalik keberhasilan yang dicapai ada orang yang selalu mensupport Misalnya orang tua, keluarga, sahabat atau siapapun itu Ada juga orang yang ketika berhasil ia langsung mengingat dan bersyukur kepada Tuhan Dan itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya Karena kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan semuanya berasal dari Tuhan Termasuk pencapaian-pencapaian yang kita peroleh di dunia ini Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Begitupun dengan bacaan kita hari ini Ketika Israel akan menyeberangi sungai Yordan Mereka segera memasuki tanah kanaan dan merebut segala kota-kotanya Penduduk kanaan bukan orang yang lemah Mereka besar dan kuat keturunan orang enak yang sangat ditakuti pada masa itu Mereka menderikan tembok-tembok dan bangunan yang kokoh, berlapis, dan tidak mudah diruntuhkan Israel selama beberapa masa bagaikan bangsa yang tanpa identitas, tanpa wilayah, dan hal-hal yang diperlukan suatu bangsa Namun karena kuasa dan keperkasaan Tuhan Mereka dapat menaklukkan semua bangsa-bangsa di wilayah kanaan dan di seberang sungai Yordan Kenyataannya, selain pemenuhan janjinya kepada nenek moyang Israel Tuhan menghalau bangsa-bangsa di kanaan karena kejahatan mereka di hadapan Tuhan Dan karena itu, Israel sama sekali tidak layak untuk membanggakan diri, jasa-jasa, dan kebaikan mereka sendiri Orang tuaku, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Dari bacaan kita hari ini, mau memberikan suatu gembaran kepada kita bahwa Tuhan ingin setiap saat umat menyadari keberadaan dan perannya Jangankan sesuatu yang kita miliki atau capai Bahkan diri kita pun bukan milik kita sendiri, Bapak Ibu Sebab diri kita ini, kehidupan kita ini hanya milik Tuhan Segala yang terjadi dalam hidup kita berada dalam kuasa dan kedolatan Tuhan Semuanya karena Tuhan dan kemuliaannya Dan karena itu, tidak ada alasan sedikit pun bagi kita manusia Untuk menyembongkan diri atas pencapaian, atas keberhasilan yang kita miliki Karena, sekali lagi Tuhan berotoritas atas segala kehidupan kita Kiranya firman Tuhan hari ini, boleh menguatkan kita Terlebih dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini Amin firman Tuhan Mari kita kembali bersatu dalam doa kita berdoa Ya Tuhan, terima kasih buat waktu sejenak Tuhan berikan kepada kami Untuk merenungkan firman Tuhan Kami sungguh bersyukur boleh disegarkan oleh firman Tuhan pagi ini Untuk melandasi segala aktivitas kami sepanjang hari ini Terima kasih Tuhan Melandasi dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini Kami mohon Tuhan yang akan menolong kami Menuntun kami Setiap apa yang akan kami lakukan Kami percaya Tuhan yang akan menolong, menuntun Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan Ya Tuhan, kami serahkan seluruh proses kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan Karena kami sungguh percaya bahwa Tuhan berotoritas dalam kehidupan kami Ini doa kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax